Ditetapkannya Manta Menteri Pertanian, Syarul Yashin Limpo sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi mencetak rekor tersendiri. Namun, bukan rekor baik, melainkan rekor buruk. Pasalnya, hal itu membuat jumlah menteri era Jokowi yang tersandung kasus korupsi resmi melewati jumlah menti korupsi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Seperti diketahui, era SBY dengan Jokowi sama-sama mengarungi dua periode atau 10 tahun, tetapi untuk jumlah menteri korupsi di era Jokowi lebih banyak. Berikut rinciannya. Di dua periode masa pemerintahan SBY, terdapat lima menteri yang terjerat korupsi. Pertama, Mantan Menteri Sosial Bakhtiar Camsyah. Anggota Partai Persatuan Pembangunan atau P3 itu terbukti bersalah dalam kasus korupsi pengadaan 6.000 mesin jahit dan impor sapi. Akibat perbuatannya, ia difonis 1,8 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah subsidir 3 bulan kurungan. Kedua, Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari. Ia terbukti melakukan korupsi pengadaan alat kesehatan. Ia difonis 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidir 6 bulan kurungan. Ketiga, Mantan Menpora Andi Alfian Malarangeng. Ia terjerat korupsi proyek pusat pendidikan dan pelatihan serta sekolah olahraga nasional atau P3SON di Bukit Hambalang, Bogor. Adar Partai Demokrat itu difonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidir 2 bulan kurungan. Kader Partai Demokrat lain yang terjerat korupsi di masa SBY adalah Menteri ESDM Jero Wacik. Ia terbukti korupsi dana operasional menteri dan difonis 4 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah subsidir 3 bulan kurungan. Yang terakhir adalah Mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali. Adar P3 itu terjerat korupsi dana haji dan operasional menteri. Ia difonis 6 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah, serta harus mengembalikan uang negara sebesar 1,8 miliar rupiah. Kalau SBY punya 5 menteri yang melakukan korupsi, Jokowi punya 6. Cuma tersebut merupakan akumulasi hingga video ini dibuat. Pertama, tentu Mantan Menteri Pertanian Syarul Yassir Limpo yang diduga memeras dan menerima gratifikasi dari Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono. Ada juga skandal korupsi yang hingga video ini dibuat masih dalam proses persidangan, yakni dugaan korupsi BTS 4G yang menyarat X-Men Kominfo Johnny Gerard Plate. Kerugian negara akibat kasus itu diperkirakan mencapai lebih dari 8 triliun rupiah. Ketiga, Mantan Menteri Sosial Idrus Marham. Ia terjerat kasus swap roya PLT Uriao. Ia difonis 3 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah subsidir 2 bulan gorongan. Tanya Idrus, Mantan Menteri Sosial lain yakni Juliari Batubara, juga difonis korupsi bantuan sosial COVID-19 di Jabodetabek. Politikus PDIP itu difonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidir 6 bulan gorongan. Kelima adalah X-Men Pora Imam Rahrawi yang terjerat kasus korupsi swap hibah dan nakoni. Imam difonis 7 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah subsidir 3 bulan gorongan. Lalu, Menteri Terakhir yang terjerat korupsi era Jokowi adalah Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Edi terbukti menerima swap penerbitan isin budidaya dan ekspor Benick Lobster. Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax